Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mbah Muttin Pada video kali ini Saya akan berbagi Soal tes perangkat desa Beserta jawabannya Part 1 Yang berisikan Soal-soal beserta jawabannya Mulai nomor 1 Sampai dengan nomor 20 Part ini akan terus berlanjut Hingga beberapa part kedepannya Guna menambah Wawasan dan pengetahuan teman-teman semuanya Yang ingin mendapatkan diri Sebagai Perangkat desa Untuk filenya Bisa anda download Pada link yang berada Di deskripsi video ini Disitu sudah saya Siapkan linknya Mari kita belajar Bersama-sama Dari awal sampai akhir Nomor 1 Yang dimaksud dengan Pemerintah desa adalah A. Kepala desa dan perangkat desa Sebagai unsur B. Kepala desa dan BPD Sebagai unsur penyelenggara desa C. Kepala desa dan perangkat desa lainnya Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa D. Kepala desa dan sekretaris desa Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa Jawabannya adalah A. Kepala desa dan perangkat desa Sebagai unsur penyelenggara desa Yang kedua Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah Rencana kegiatan pembangunan desa Untuk jangka waktu Titik-titik A. 5 tahun B. 6 tahun C. 7 tahun D. 8 tahun Jawabannya adalah B. 6 tahun Soal nomor 3 Rencana kerja pemerintah desa Rencana kerja pemerintah desa Adalah penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah desa Untuk jangka waktu Titik-titik A. 4 tahun B. 3 tahun C. 2 tahun D. 1 tahun Jawabannya adalah D. 1 tahun Soal nomor 4 Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Titik-titik A. Anggaran kecamatan B. Anggaran kabupaten C. Anggaran provinsi D. Anggaran pendapatan dan belanja negara Jawabannya adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja negara Atau yang disingkat dengan APBN Soal nomor 5 Alokasi dana desa adalah Titik-titik A. Dana yang dibagikan secara merata B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat C. Dana yang diterima dari APBD kabupaten D. Dana yang diterima dari kecamatan Jawabannya adalah C. Dana yang diterima dari APBD kabupaten Soal nomor 6 Bendahara desa adalah Unsur setat titik-titik A. Kepala seksi di desa B. Sekretariat desa C. Kepala urusan di desa D. Kepala dusun di desa Jawabannya adalah B. Sekretariat desa Soal nomor 7 Tahun anggaran adalah Tahun pelaksanaan anggaran Selama kurun waktu titik-titik A. Satu tahun B. Dua tahun C. Tiga tahun D. Empat tahun Jawabannya adalah A. Satu tahun Soal nomor 8 Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini kecuali titik-titik A. Keuangan desa B. Pendapatan desa C. Perhitungan penerimaan desa D. APBDES Jawabannya adalah C. Perhitungan penerimaan desa Soal nomor 9 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan titik-titik A. Kerja perangkat desa hak dan kewajiban desa Soal nomor 10 Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa titik-titik A. Satu tahun B. Dua tahun C. Tiga tahun D. Empat tahun Jawabannya adalah A. Satu tahun Soal nomor 11 Sekretaris desa Sekretaris desa dalam pengelolaan Pengaturan desa Pengaturan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berasaskan tersebut di bawah ini kecuali titik-titik A. Partisipasi B. Pemberdayaan C. Kesetaraan D. Kewilayahan Jawabannya adalah D. Kewilayahan Soal nomor 13 Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan titik-titik A. Peraturan desa B. Peraturan camat C. Peraturan bupati D. Peraturan gubernur Jawabannya adalah C. Peraturan bupati Soal nomor 14 Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini kecuali titik-titik A. Pendapatan asli desa B. Kepastian hukum C. Keterbukaan D. Profesionalitas Jawabannya adalah A. Pendapatan asli desa Soal nomor 15 Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini kecuali titik-titik A. Pelaksana kewilayahan B. Pelaksana teknis C. Pelaksana sekretaris desa D. Pelaksana kesukuan Jawabannya adalah D. Pelaksana kesukuan Soal nomor 16 Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang titik-titik A. Sekali dalam setahun B. Dua kali dalam setahun C. Tiga kali dalam setahun D. Empat kali dalam setahun Jawabannya adalah A. Sekali dalam setahun Soal nomor 17 Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan titik-titik A. Ketokohan warga B. Keterwakilan wilayah C. Keterpandangan warga D. Kepribadian warga Jawabannya adalah B. Keterwakilan wilayah Soal nomor 18 Anggota badan permusyawaratan desa Dapat dipilih untuk masa keanggotaan Paling banyak titik-titik A. Empat kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut B. Tiga kali secara berturut-turut Usia anggota badan permusyawaratan Anggota badan permusyawaratan desa Paling rendah A. 18 tahun atau pernah menikah B. 19 tahun atau pernah menikah C. 20 tahun atau pernah menikah D. 21 tahun atau pernah menikah Jawabannya adalah C. 20 tahun atau pernah menikah Soal nomor 20 Jenis peraturan desa terdiri atas titik-titik A. Peraturan kepala desa B. Peraturan kepala desa bersama camat C. Peraturan bersama kepala desa D. Peraturan desa Jawabannya adalah D. Peraturan desa Oke, itu saja Soal tes perangkat desa part 1 Soal nomor 1 sampai 20 Mudah-mudahan dapat bermanfaat Tunggu lagi soal pada part yang kedua Nanti akan saya bahas berbagai macam soal lainnya Jangan lupa subscribe channel Lomba Mutir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh